Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nustari, Salam Konservasi Pada video ini kita akan bahas mengenai kelanjutan materi anatomi tumbuhan tentang jaringan dewasa Spesifikasinya pada video ini kita akan bahas mengenai jaringan pelindung Dari namanya saja sudah jelas bahwa fungsi dari jaringan ini adalah sebagai pelindung atau melindungi jaringan yang berada di bagian dalam Sama halnya dengan organisme lain bahwa jaringan pelindung itu biasanya terletak di bagian luar untuk melindungi bagian-bagian yang berada di bagian dalam Cuma untuk tumbuhan bukan hanya letaknya berada di luar tapi ada juga pelindung yang letaknya di dalam Hal untuk apa jaringan pelindung ini? Nah jadi untuk jaringan pelindung yang pertama adalah untuk mempertahankan hidupnya dari pengaruh luar yang merugikan Jadi dengan adanya jaringan pelindung ini adalah untuk mengantisipasi perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul dari lingkungan Yang pertama bisa karena kekurangan air Nah dengan kehadiran jaringan pelindung Untuk mengantisipasi kekurangan air Maka untuk air yang terkandung di dalam tubuh tumbuhan itu diamankan Nah di bagian ini ada kemudian jaringan pelindung Atau yang nanti kita sebut sebagai epidermis ada yang membentuk derivat Kemudian ada juga yang dilapisi oleh lapisan-lapisan yang kedap atau sulit untuk ditembus air Baik itu gabus maupun juga di lapisan luar Itu mungkin ada lilin sehingga kandungan air di dalam itu tidak keluar melalui proses penguapan Kemudian yang kedua kerusakan mekanis Akibat adanya gesekan, tekanan, ataupun hal-hal lain yang sifatnya mengancam Maka jaringan pelindung ini adalah Lapisan dari sel-sel atau jaringan yang pertama kali terkena Sehingga Dalam kerusakan ini akan terjadi Kerusakan di bagian luar Namun ada kemampuan dari jaringan pelindung Ini untuk memperbaiki diri Yaitu nanti kita bahas dalam kulit gabus Dan juga sudah kita bahas pada Pembahasan mengenai parenkim Bagaimana parenkim itu mampu meregenerasi luka Nah dimana dalam regenerasi luka Itu dalam organ Misal dalam organ batang atau dalam organ akar Itu parenkim-parenkim pada korteks itu akan merangsang Kulit gabus nanti untuk membentuk Lapisan tertentu untuk menutup luka Kemudian yang ketiga dari temperatur Dan yang selanjutnya dari serangan hama penyakit Kemudian yang selanjutnya juga melindungi dari potensi kehilangan jad makanan Dan untuk jaringan pelindung yang kita maksud Itu ada dua Yaitu yang pertama ada jaringan epidermis Dan yang kedua adalah jaringan gabus Nah untuk yang pertama kita bahas mengenai jaringan epidermis Dimana untuk jaringan epidermis Ini dari katanya saja Kita sering mendengar kata dermis atau dermal yang artinya kulit Kemudian epi ini berkaitan dengan posisi di atas atau di luar Maka dengan demikian Epidermis ini adalah lapisan paling luar dari alat tumbuhan Nah posisi dari jaringan epidermis ini bisa kita jumpai pada seluruh organ pada tumbuhan Baik itu akar batang daun bunga buah maupun biji Cuma nanti bedanya pada daun kita akan jumpai adanya epidermis atas dan juga epidermis bawah Kemudian pada akar ini disebut juga sebagai risodermis atau kulit akar atau epiblem Kemudian untuk sifat-sifat dari epidermis yang pertama adalah tersusun dari satu lapis sel Jadi epidermis pada normalnya itu hanya terdiri dari satu lapis sel saja Tapi jangan heran kalau nanti kemudian kita melihat adanya lapisan epidermis yang lebih dari satu lapis Apa contohnya nanti kita akan lihat di pembahasan selanjutnya Mengenai akar khusus yang kita sebut sebagai filamen Kemudian juga pada daun khususnya pada pikus elastica Itu akan ada bentuk derivat dari epidermis Dimana di sekitarnya itu akan terdiri dari epidermis yang berlapis-lapis Kemudian yang kedua bentuk selnya isodiametris dan juga teratur Karena ini letaknya di bagian paling luar maka sesunannya ini harus teratur Kemudian letak selnya rapat dan juga tanpa ruang antar sel Contoh pada daun itu tidak ada ruang antar sel Tapi di bagian bawah sel lapisan spon itu terdapat adanya ruang antar sel Tapi letaknya bukan pada epidermis Kemudian terdapat adanya vakuole yang berukuran besar Ini letaknya pada stomata Dimana di bagian sel penjaga itu terdapat adanya vakuole yang berukuran besar Kemudian tanpa plastida Dan juga dinding selnya terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin Kemudian tumbuhan darat terdapat jetvektin dan juga rutin Nah ini bila kita bahas mengenai dinding sel Yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin Ini yang mengakibatkan kita manusia tidak bisa mencerna dinding sel daripada tumbuhan Karena disini ada selulosa Kemudian ada juga yang terdapat lapisan kutikula Lapisan kutikula ini Jika terkena cahaya matahari itu akan nampak berkilau Kemudian juga terdapat adanya lapisan lilin Baik itu ada yang pada bagian batang Biasanya yang menyimpan bagian acaraan makannya pada bagian batang Seperti pada tebu Kemudian ada yang pada daun seperti pada talas Kemudian ada yang pada buah Seperti baliho Kemudian juga aksemak dan lain-lain Tujuannya itu adalah untuk mempertahankan kandungan makanan yang ada di dalamnya Agar tidak mudah keluar Kemudian pada golahan graminae Selnya mengandung zat kersik Atau sel silika dan juga sel gabus Artinya ketika golongan graminae atau rumput-rumputan Karena mengandung kersik itu akan mengakibatkan daun atau batangnya itu menjadi kaku dan juga keras Nah jadi kalau kita remas itu akan nampak ada bunyi kers atau patah Itu dikarenakan pada bagian epidermisnya terdapat adanya kersik atau sel silika Kemudian disini ada beberapa gambar dari irisan melintang daun Walaupun nampak kurang jelas tapi disini saya bisa jelaskan ini adalah epidermis bawah kemudian ini epidermis atas Kemudian di sampingnya ini adalah gambaran dari stomata Dimana stomata itu merupakan derivat dari epidermis atau bentuk lain dari epidermis Jadi epidermis itu bisa termodifikasi bentuknya menjadi bentuk-bentuk yang lain Dan itu akan kita bahas pada video yang lain Untuk video pertama kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nestaari, Salam Konservasi